Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di yamin 151 channel kali ini saya akan membagikan tips cara membuat thumbnail YouTube ya pakai handphone Android sebelum teman-teman menyaksikan video saya jangan lupa subscribe channel saya bila video ini bermanfaat silakan teman-teman share ke teman-teman kalian melalui sosial media Facebook Instagram Twitter karena berbagi ilmu itu berpahala Oke kita langsung saja ke topiknya kenapa harus membuat thumbnail YouTube ya thumbnail thumbnail ialah tampilan pertama video penonton waktu melihat video kita merasa tertarik dengan menonton isi video kita Oke disini temen-temen terlebih dahulu harus memverifikasi channel YouTube temen-temen ya lalu lalu temen-temen harus mempunyai aplikasi Creator Studio ya karena di seperti ini ya karena di Creator Studio ini kita bisa mengganti tabnya YouTube kita Oke disini saya ingin mengganti tabnya YouTube saya yang contohnya ini ya oke belum dihidupkan ya Hai oke Hai seperti ini ya video yang saya ganti karena video ini belum ada tabnya nya Nah kita bukanya masih gambar luar gembok ya kan Oke seperti ini dia masih masih dalam apanya Oke disini saya ingin mengganti tabnya nya ya kan cara mudah membuat intro tidur pancoyt Oke gimana caranya langsung kita menuju aplikasinya ya di sini saya menggunakan aplikasi pixel lab Hai karena aplikasi ini simple simple ya dan nggak ribet menurut saya terserah mau memakai wallpapernya gimana ya kan ada banyak pilihan di pixel lab ini nah seperti ini terus saya ngambil yang suka yang polos-polos ini ya terus teman-teman bisa klik disini ya tanda titik tiga ini Oke klik lalu pilih ini image klik maka akan tampil seperti ini lalu teman-teman klik yang ini ya oke ya maka disini kan ada bacaannya YouTube tab Nel oke kita klik lalu tekan oke maka seperti ini ini tampilannya ya di pixel lab terus kita di sini ada pilihan ini ya kotak ini nah disini ada bacaan import 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 ya kan lalu otomatis pixelab ini menuju ke galeri kita seperti ini tuh saya ingin menambahkan ini menambahkan ini ya supaya kalau hasilnya bagaimana cara mengguna mengubah tab Nel YouTube menggunakan pixelab ya kan lalu tekan pecat oke lalu disini kita teman-teman bisa mengecilkan ya ada ada bentuk ini ada bentuk ininya nah jadi teman-teman mau memposisikan yang dimana kayaknya ini kurang kurang dimana gitu ya di sini posisikan oke lalu kita tulis nama disini ya tulis nama nah sini terus oke kita hapus aja tulis nama disini tambahkan teks terus teman-teman klik saya disini membuat judulnya eh eh mem mem membuat intro contoh judulnya ya hanya contoh saja ya kan oke seperti ini terok disini lalu disini teman-teman ada pilihan gambar sheet ini ya kan bisa memperbesar atau memperkecil lalu klik checklist baru disini ada color warna yang sini banyak pilihan warnanya terserah teman-teman ingin memakainya yang mana ya Oke disini maka akan seperti ini lalu kunci checklist lalu kita ke sini pon eh tulisan mana yang menurut teman-teman bagus ya kan saya suka menggunakan ini maka hasilnya seperti ini ya teman-teman terus kita buat tampilannya 3d ya kan nah seperti ini terus ini pun diwak di bawah sini bisa menyetelnya seperti ini ya kan lalu kita ingin menambahkannya lagi menambahkan namanya lagi ya kan disini sini buat di sini saja oke 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 Hai tadi saya lupa menaruh gambar ya kita impor lagi Hai gambar minggu ya kita impor lagi menggunakan hai oke ya seperti ini kita klik lagi nah Hai seperti ini ya oke terus seperti ini kita hapus saja karena dia tidak nampak kita tambah lagi kita ganti ya memang membuat intro saya kan kita klik oke lalu kita kasih warna banyak ada pilihan warna tadi ya Oh ini warnanya ketimpah jadi tulisannya tidak nampak yang mana ya oke yang ini saja lalu teman-teman di ceklis tadi ya lalu sini kita untuk memperbesar lalu kumpul terkecil ya lalu kita letakkan di sini oke disini terus tadi ukurannya seperti ini kita klik baru fungate ya kan kita pilih warna lagi oke warna indahnya terus kita masukkan warna yang tulisan yang kita suka ya kan lalu kita perbesar kayaknya ya di bawah ya kan maka kita ganti lagi 3D panjoid oke seperti ini oke oke baru kita pilih lagi seperti ini baru kita cari warna tidak nampak oke seperti ini hanya hanya contoh ya kita tambahkan teks lagi klik edit kita klik handphone handroid oke yang berbesar bisa tambah colornya oke masuk lagi pilihan grupnya seperti ini terus disini teman-teman bisa menambahkan foto teman-teman ya import lagi maka otomatis ke galeri lagi ya kita pilih yang yang mana ya yang mana kira-kira cocok oh yang ini saja kita klik maka otomatis seperti ini disini teman-teman bisa menambahkan ini ya sidonya nah nah seperti ini jadi dia tidak nampak apanya ya background belakang ya terus kita masuk lagi ke import terus kita masukkan seperti ini nah tinggal kita perkecil oke baru kita import lagi nah kita pilih yang yang ini ya diperkecil oke seperti ini kalau sudah selesai teman-teman bisa klik yang ini ya gambar share ya share kemana teman-teman bisa save ke sub to gallery ya kan maka otomatis video yang kita seperti ini ya pindah ke galeri ya seperti ini ya oke kita exit terus kita lihat sudah ada gak di galeri oke ini dia nah seperti ini ya tampilannya langsung kita masuk ke kreator studio kita masuk ke kreator studio seperti ini tampilannya terus kita cari yang ini ya ini tadi yang mau kita ganti nah seperti ini ya terus teman-teman tinggal klik yang ini tanda gambar pensil tinggal klik nah maka akan tampil seperti ini ya kan lalu teman-teman klik yang ini ya kan tab nel youtube tinggal klik maka otomatis kreator studio membawa ke galeri nah ini tadi yang oh bukan ternyata buang oke kita klik lagi ke tab nel kostum nah ini tadi ya nah lalu teman-teman tinggal klik pilih oke seperti ini ya tadi tampilannya lalu kita klik ini simpan maka set thanks ya oke nah maka seperti ini tampilannya ya maka otomatis berubah daya oke kita lihat hasilnya ya lalu kita klik supaya ini bisa dilihat ini kita gantikan public dan kan kalau kita simpan oke udah saya edit oke seperti ini ya nanti dia otomatis gembok ini terbuka ya oke itu tadi tutorial cara membuat step nel youtube menggunakan handphone android ya bila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe ya untuk penyaksikan tutorial video saya selanjutnya kalau teman-teman suka hasil video saya jangan lupa klik ya tanda jempol ke atas kalau teman kurang puas cara bagaimana cara membuat cara mengganti tab nel teman-teman bisa lihat deskripsinya ya oke video hasil tutorial saya video saya silakan klik tanda jempol ke atas ya kalau tidak suka boleh kok teman-teman beli tanda jempol ke bawah oke cukup sekian terima kasih seperti ini tampilan tadi sudah muncul di pencarian youtube seperti ini tampilannya maka otomatis tampilan seperti ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh